Cerita 10 Ingat istri Lot Lot tinggal dengan Abraham Pamannya di negeri Kanaan. Karena Abraham dan Lot punya banyak binatang, tanah mereka menjadi terlalu sempit. Abraham berkata kepada Lot, Kita tidak bisa tinggal bersama lagi. Silakan pilih, kamu mau pergi ke arah. Dan paman akan ke arah sebaliknya. Abraham tidak memikirkan dirinya sendiri. Lot melihat daerah yang bagus di dekat kota Sodom. Di situ ada banyak air dan rumput. Jadi, dia memilih daerah itu dan pindah ke situ bersama keluarganya. Belakangan, mereka tinggal di Sodom. Orang-orang di Sodom sangat jahat. Begitu juga orang-orang di Gomorrah, Kota di dekatnya. Jadi, Yehua mau menghancurkan dua kota itu. Tapi, dia ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dia mengirim dua malaikat untuk memberitahu mereka, Cepat keluar dari kota ini. Yehua akan menghancurkannya. Tapi, Lot tidak langsung pergi. Jadi, malaikat-malaikat itu menarik tangan Lot, Istrinya, dan dua anak perempuannya, Dan membawa mereka keluar dari kota itu, Sambil berkata, Lari! Selamatkan diri kalian! Jangan lihat ke belakang. Kalau kalian lihat ke belakang, Kalian akan mati! Saat mereka sampai di kota Zoar, Yehua menurunkan hujan api dan belerang ke Sodom dan Gomorrah. Dua kota itu musnah. Tapi, istri Lot tidak taat kepada Yehua. Dia melihat ke belakang dan menjadi patung garam. Lot dan anak-anaknya sangat sedih. Tapi, mereka selamat karena menaati Yehua. Jadi, taat kepada Yehua itu sangat penting. Ingat istri Lot, Lukas 17, ayat 32. Pertanyaan. Kenapa Yehua menghancurkan Sodom dan Gomorrah? Kenapa istri Lot menjadi patung garam? Kejadian 13, ayat 1 sampai 13. Pasal 19, ayat 1 sampai 26. Lukas 17, ayat 28, 29, dan 32. Dan 2 Petrus 2, ayat 6 sampai 9. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.